Ini merupakan sisa unit terakhir yang ada di belikan, terutama buat kamu yang sedang cari lebar delapanya. Ini adalah rumah contoh Montana, check this out. Nah sekarang kita ada di area Pelikan Hill, dan ini adalah rumah yang lebar 8 yaitu tipe Montana. Jadi buat kalian yang kemarin kehabisan, ini masih ada satu ruconnya nih, luas taliannya 180, bangunannya 179. Rucalannya juga besar, ini bisa menguat untuk 3 mobil. Pasar depannya sama, ini juga modern tropical, dan mengusung konsep yang cukup bagus juga. Jadi ditampak depannya ini ada pasat yang maju mudur, sama seperti yang tipe lebar 10. Nah ini juga sudah dilengkapi dengan karpot baja, terus ini bisa untuk 2 mobil. Nah di area samping sebelah kanan ini juga sudah ada taman kering, tempatnya juga untuk pompa air, panel listrik, dan juga tempat sampah. Nah posisinya di depan sini. Nah itu, itu tempat sampahnya. Nah ini, area depannya ini, ini sudah ada banyak kaca ya, dan juga sudah ditengkapi dengan CCTV. Nah ini, untuk kusen-kusennya juga sudah menggunakan aluminium BKK, yang finish good ini, jadi lebih gedap. Untuk pintunya sendiri, ini sudah menggunakan kai solid, dan juga seperti yang kita lihat, ini menggunakan pintu pivot, jadi atas sampai bawah. Dan juga sudah dilengkapi dengan smart door lock. Jadi canggih banget ya. Nah ini area ruang tamunya. Ruang tamunya ini ukurannya kurang lebih sekitar 3x3. Nah ini sudah didesain seperti ini. Sudah diberikan pembatas juga untuk area tangganya, supaya nggak terlalu kelihatan. Jadi disamarkan dengan ornamen-ornamen seperti ini, dari besi. Nah untuk area sampingnya ini, sudah dilengkapi dengan kabinet kecil. Kalau kita mau taruh kunci dan sebagainya, ini bisa. Masuk lagi, kita akan ketemu dengan area ruang keluarga. Nah area ruang keluarganya ini, jadi satu. Jadi konsepnya open space, sama ruang makan, dan juga pantry. Tapi jangan khawatir, ini dapurnya juga sudah terpisah kok. Nah sekarang kita bahas area ruang keluarganya dulu ya. Nah ini sudah diberikan backdrop seperti ini, untuk tempat TV, dan juga ada kabinet-kabinet, serta lemari-lemarai kecil yang bisa dipergunakan. Nah persis di bawah area tangganya, ini sebenarnya bisa dibuka ya. Ini merupakan storage untuk bawah tangga. Nah di samping dari ruang keluarga ini, sudah ada satu kamar mandi luar. Nah ini seperti ini. Untuk sanitary-nya sudah menggunakan tutur ya. Dan juga sudah ada top table seperti ini, motif farmer juga. Nah ini kebetulan warnanya buat gue semua, corak farmer. Nah di sampingnya ini sudah ada satu kamar tidur lantai satu. Tapi ini tidak terlalu besar, ukurannya kurang lebih 3x4. Tapi sudah dilengkapi dengan jendela yang cukup tinggi ini, floor to ceiling. Kurang lebih jendelanya 2,5 meter. Nah ini keranjangnya menggunakan single bed seperti ini, karena kalau pakai queen, ini nanti terlalu sesat. Sudah dilengkapi dengan lemari juga. Nah ini pantry-nya juga sudah dapet ya. Desainnya cantik banget. Sudah lengkap dengan kulkas, oven, serta dispenser. Ini sudah ditata banget, rapi seperti ini. Nah ini untuk pantry-nya juga sudah top table-nya menggunakan makhluk seperti ini. Sudah ada sink, sudah ada stufnya juga. Ada cooker hulunya juga. Jadi lengkap nih, tinggal pakai aja. Nah di area belakang ini sebetulnya merupakan area service area. Nah jadi bisa dibuka seperti ini. Buka dua-duanya gini. Jadi kesannya lega banget nanti ke ruang keluarganya ini. Nah jadi kayak kelihatan menyatu gitu sama-tamanya. Area taman belakang ini juga sudah dilengkapi tempat duduk-duduk. Supaya bisa untuk berbegif area juga. Nah space kosong di belakang ini merupakan tempat untuk cucian ya. Taruh mesin cuci itu sudah ada saluran air. Kemudian drain laser. Membuangkan di bawah. Nah ini juga sudah ada top kontaknya. Kalau nanti butuh pengamanan ya atas ini dikasih kanopi sedikit. Nah. Untuk kamar asis dan rumah tangganya ini sudah dikasih ke mata sepak kapal seperti ini. Supaya nggak kelihatan ya. Dari luar pun nggak kelihatan. Nah ini merupakan area dapur kotornya. Dapur kotornya ini juga sudah dapet seperti ini. Nah area sini tempat duduk taruh kulkasnya ini. Tinggal kamu nanti kasih kompor lagi. Itu sudah ada simenya. Untuk kamar asis dan rumah tangga ada di sini. Nah ini tuh kamar mandinya. Nah enak ya. Tatanan rantai satunya ini enak banget. Kelihatan los dan lega banget. Ini meskipun lebar 8 jadi yang nata ini oke. Pinter. Nah sekarang kita lihat area tangganya dulu. Area tangganya ini juga sudah menggunakan handle kayu. Ada handle besi ini. Ada besinya. Terus keramiknya ini menggunakan keramik motif kayu. Dan juga dikasih spotlight. Supaya kalau malam hari itu nggak gelap. Nah kalau siang hari gimana? Nah ini nih. Fitur yang cukup keren. Daerah Puruman Citran yang baru-baru ini pasti punya skylight seperti ini. Jadi kalau siang itu terang banget. Sekarang kita lihat antreduanya ya. Di lantai 2 ini space-nya juga lumayan sih. Nah ini masih ada space untuk kalau kita mau bikin ruang kerja di luar ataupun buat anak-anak belajar. Ini bisa desain seperti ini. Area lantai 2-nya ini juga sudah punya 2 kamar tidur. Ini kamar tidur anak ya. Kurang view ukurannya sekitar 3 kali. Ini mana ini? View-nya menghadap ke alataman. Jendelanya juga besar. Ini kalau kamu buka. Ini bisa dibuka semua jendelanya sih. Nah ini. Ini buat untuk sirkulasi udaranya juga oke banget. Karena adatnya ke taman ini. Nah untuk kamar anak ini juga sudah dilengkapi kamar mandi luar seperti ini. Sama dengan yang kamar mandi lantai 1 ya. Nah ini kamar anak yang nomor 2. Tapi ini agak lebih kecil sedikit. Karena kepotong sama kamar mandi yang ada di samping. Sudah punya juga jendela yang besar untuk pencahayaan setelah kesirkulasi. Yang keren ini kamar utamanya ini guys. Nah ini. Ini kamar utamanya. Setelengkap ada meja riasnya ini. Nah ini walking wood roof-nya panjang. Kurang lebih sekitar 4 meteran. Nah ini tinggi juga. Jadi kalau mau taruh barang banyak bisa ini. Nah ada kamar mandi dalam. Tapi khusus yang kamar mandi utama ini. Ini sudah dilengkapi dengan skylight. Sama sudah ada rain shower di shower box-nya ini. Baik. Jadi beda seperti itu. Ini double shower. Sama penataannya juga lebih bagus ya. Nah juga sudah ada jendela yang keluar ini. Ini buat sirikulasi juga. Nah ini untuk permainan plafonnya ini juga sudah dikasih ya. Karena rumah contoh ini. What you see is what you get. Sudah flip-flip-flip seperti ini. Panjangnya ini juga sudah bisa king size. Nah tadi meja rias. Di baliknya ini juga bisa dipergunakan sebagai meja TV ternyata. Terus. Kamar utamanya juga sudah dilengkapi dengan balkon ya. Yang mengarah ke luar rumah. Jadi permainan maju mundur itu bisa dipergunakan untuk kasih balkon kecil di area kamar utamanya ini. Keren ya. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang cari rumah yang lebar 8 ini tapi belum dapat. Segera hubungi UD melalui link yang ada di video atau nomor yang ada di video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.